Hai conference, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah conference di soal ini itu, kita diminta menentukan hasil dari XII ditambah dengan XXXIX, berarti kita itu diminta menentukan hasil dari penjumlahan bilangan Romawi. Nah jadi conference bilangan Romawi itu adalah sistem penomeran yang berasal dari Romawi kuno. Kemudian, kita itu conference harus tau dulu nih, lambang bilangan Romawi dasar, jadi I itu conference sama dengan 1, V itu sama dengan 5, X itu 10, L itu 50, C itu 100, D itu 500, dan M adalah 1000 nih conference. Kemudian, dalam penulisan lambang bilangan Romawi itu ada 3 aturan, yang pertama lambang yang sama itu hanya bisa ditulis 3 kali berturut-turut conference kecuali VL dan D. Lalu aturan yang kedua conference, dari kiri ke kanan itu harus ditulis dari yang besar ke kecil, dan mencari nilainya dengan penjumlahan, tapi jika ada bilangan yang lebih kecil dia letaknya di sebelah kiri, maka kita conference mencari nilai dari bilangan Romawinya dengan pengurangan. Oke, sekarang, kan sebelum kita jumlahkan itu, kita harus tau dulu ya nilai dari XII dan XXXIX, kita mulai cari nilai dari XII nih conference. Nah di sini conference XII itu kan berarti sama dengan X ditambah II, X itu adalah 10, kemudian II, I itu kan adalah 1 ya conference I-nya ada 2, jadi satunya juga ada 2. Nah kalau kita jumlahkan conference 10 tambah 1 itu 11, 11 tambah 1 itu 12, berarti XII itu sama dengan 12 conference. Kemudian untuk XXXIX, berarti conference ini sama dengan XXX ditambah dengan IX, nah X itu tadi 10, X-nya ada 3, jadi 10-nya. Juga ada 3 seperti ini, kemudian IX itu conference. I kan 1, X itu 10, jadi di sini ada bilangan yang lebih kecil, dia letaknya di sebelah kiri nih conference, berarti untuk mencari nilainya itu kita harus cari selisih atau gunakan pengurangan untuk I dan X ya conference, karena X itu 10, I itu 1, jadi mencari nilainya 10 dikurangkan dengan 1 seperti ini. Nah conference di sini 10 tambah 10 itu 20, 20 tambah 10 itu 30, kemudian 10 kurang 1 itu conference sama dengan 9, 30 tambah 9 itu kan sama dengan 39, jadi XXXIX itu sama dengan 39 ya conference. Berarti conference penjumlahannya itu adalah 12 ditambah dengan 39, akan kita hitung ya dengan cara bersusun, karena 39 lebih besar dibandingkan dengan 12, jadi 39-nya kita taruh atas seperti ini conference. 9 tambah 2 itu 11, 1 kita taruh bawah, 1 kita simpan di samping, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 1 itu conference sama dengan 5. Nah berarti hasil penjumlahannya itu 51, sekarang kalau kita lihat pada pilihan jawaban, semuanya dalam bentuk bilangan Romawi conference, jadi 51 ini harus kita ubah dulu ke bentuk ramang bilangan Romawi. Nah 51 itu conference kalau kita pisahkan sesuai dengan nilai tempatnya, jadi sama dengan 50 ditambah 1. 50 itu L, 1 itu I, jadi sama dengan Li ya conference. Berarti hasil penjumlahannya adalah Li, kalau kita lihat pada pilihan jawaban, jawaban yang benar adalah yang C conference. Oke conference, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Conference, tetap semangat belajar ya.